imam musajidin imam para ahli ahli sujud nabi itu gak dimana gak dimana sujud makanya nanti nabi itu ketika nyampe di bawah arasnya Allah SWT di padang mahsyar ketika orang minta-minta syafat apa yang dikerjakan sama nabi? sujud sama hanya dengan ketika nabi Muhammad udah lewat siratul mustaqim, nabi udah masuk surga, di pintu surga nabi kerjanya ngapain? sujud mintain syafat umatnya yang tenggelam masuk ke dalam api neraka imam musajidin, imam para ahli sujud teman-teman sujud sekalian nabi lagi ngasih tau sama kita senjata, mau deket sama Allah SWT sujud mau deket sama Allah SWT sujud mau doamu diicapah sujud, wasjud sujud lah dan kamu akan menjadi dekat akan tapi yang dimaksudkan dengan sujud disini kita nih di dunia nih sujud kita di dunia harus berada dalam sholat serga sekalian kita gak boleh hanya untuk doa kita sujud, kita gak boleh harus berada dalam sholat sholat sunnah sholat sunnah sujud yang lama minta sama Allah SWT pakai bahasa bahasa Arab kalau dilafatkan pakai bahasamu tapi cukup dalam hati aja jangan dilafatkan gitu kan ya nah ini selanjutnya sekalian nabi ngajarin kita senjata kita dalam kehidupan sujud sujud katanya Habib Ali Al-Habshi 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 Ali kalau lagi sakit nih obatnya ngerjain sholat kayaknya emang Allah kasih rahasia kesembuhan ada pada meletakkan dahi di tempat sujud gitu jadi selanjutnya sekalian dah obat kita obat kita senjata kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan sujud emang Allah SWT doa di waktu sujud ibadah emang Allah sholat sholat sujudmu itu tempat terdekat kamu emang Allah SWT minta emang selamat menikmati selamat menikmati